Hai nih teman-teman daunnya mulai berguguran karena musim dingin jadi daun-daun pada berguguran sini nih udah sapu bersih ini juga lapangan bola poli Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Dewi Budi kali ini saya mau melaksanakan rutinitas ya hari ini saya mau ke Panti ini ngirim makanan buat si kakek ini ya ini rutinitas setiap hari setiap sore ya makanan buat si kakeknya ada rotinya ada sok goreng ikan dan sayur ya Nah teman-teman dari rumah majikan itu ya ke Panti itu jalan kaki sekitar 20 menit ya 20 menit jalan kaki lumayan juga ya hitung-hitung olahraga ini tempat saya sekarang ini berada di di Mongkok ya sebelah sananya eh dekat olimpik disini teman-teman nah jalan inilah tempat saya berjalan setiap hari menuju ke Panti ngirim makanan buat si kakek ya sambil jalan-jalan keluar kita cuci mata ya daripada di rumah terus kalau keluar jalan-jalan kan bisa fresh juga ya bisa lihat-lihat sesuatu disini suasana dekat rumah majikan ya disini teman-teman siapa yang dekat dengan saya disini di olimpik ini ya olimpik city disini teman-teman ini lagi lampu merah ini suasana sore disini ya sekarang ini sore di mau kok ini hari ini enggak terlalu dingin 21 derajat sini ya teman-teman siapa yang dekat sama saya di olimpik sini dan disitulah saya berjalan dari sini ini ya teman-teman ya rutinitas saya setiap hari setiap sore itu setengah 4 itu udah ready udah siap udah keluar dari rumah majikan bawa makanan buat si kakek dan ini ada taman ya tempat olahraga orang tua tempat olahraganya orang tua tapi untuk sementara ini semua dipagar enggak boleh olahraga karena dalam keadaan covid ya disini ya teman-teman siapa yang tahu disini di Hermitek disini ya tempat rumah Hai manjikan saya ya dekat sini ini nama tamannya ini disini Cherry Street Park Park di Taman Cherry disini Taman Cherry Hermitek kita nyebrang dulu rame juga ya orang-orang ya nah di tempat sinilah jalan yang setiap hari saya lewatin menuju ke pantinya si kakek ya jadi saya ini muter kenapa kakek saya ditaruh di panti dulunya kan dia tinggal di rumah sama istrinya ya sama nenek jadi gara-gara kakek jatuh setruk tidak bisa jalan akhirnya dia ditaruh di panti dan setiap hari dia minta dimasakin dan setiap hari ini lampu hijau lampu hijau berang padahal di panti itu makanannya dijamin ya tapi namanya orang tua si kakek harus minta di kirimin makanan yang saya ngasak karena makanan di panti itu ya begitu-begitu aja tidak cocok di seleranya si kakek ya jadi setiap hari dia minta dikirimkan masakan masakannya ya paling goreng ikan ikan tumis sayur sama itu ya pokoknya dua macam itu kalau nggak ikan daging ya udah itu-itu aja lah sayurnya sayurnya ya ganti-ganti tapi kan dagingnya pokoknya ikan laut kalau nggak ikan laut dia nggak mau kalau dikasih ikan tawor dia nggak suka nah mahunya harus ikan laut terus ini setiap harinya oportunitas saya begini ya teman-teman setiap sore hitung-hitung olahraga sama cuci mata setiap hari keluar ini udah masuk daerah tai kocho ya tempat apa namanya tempat pentinya kakek nah disini teman-teman tempat pentinya kakek udah sampai ya disini ya disini ini senior care disini tempat pantinya kakek ya sekarang saya mau ngasih dulu ini suasana disini di bawah rumah di bawah rumah rajikan ya di bawah rumah atau Hier enak ya tempatnya ada toko roti dekat mcdonald dekat supermarket juga ya di bawah rumah ngajikan jadi kalau mau belanja itu sangat dekat nah teman-teman sekarang masih musim dingin jadi pohon disini ya pada daunnya habis berguguran ini barusan disapu ini tadi udah bersih ini daunnya setiap musim dingin berguguran dia nanti kalau musim dinginnya habis bersemi kembali hijau kembali disini tempatku ya teman-teman disinilah tempatku mengais rezeki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati